Hai amyar guys jadi yang katanya eh apa panggilan kerjanya yang tempo hari dia bilang sudah datang hari ini langsung pelatihan tapi ada syarat-syarat lagi yaitu pemungutan biaya gitu guys nilai ya dibawa satu juta lah sedikit gitu jadi kalau tanpa mengelunasi uang biaya yang alasannya adalah untuk membayar seragam Hai tidak boleh menindak lanjuti pelatihan gitu jadi di cancel sampai menunggu uang itu ada ya silahkan dari sini sudah terlihat jelas ya bahwa mereka mengambil karyawan itu dengan jaminan-jaminan uang itu katanya yang akan di deposit yang dengan kata lain suatu hari uang itu bakal dikembalikan kembalikan abusit benar kata si abang supir kemarin saat curhat pengembalikan uang itu tidak akan mungkin terjadi gitu ya cukup pengalaman aja sih mungkin Tuhan belum mengizinkan gue untuk terjun ke bidang lain selain dunia film yang memang saat ini digeluti dunia yang paling indah di Jakarta dunia pekerjaan yang paling bagus pekerjaan yang paling mahal pekerjaan yang paling enak ya udah mungkin Tuhan belum mengizinkan gua untuk bekerja di perusahaan lain selain film ya intinya ambil positifnya aja kemarin sudah memberikan uang 10% ya udah anggap aja sodakoh lah ya jadi kayak ragu untuk meneruskan sih sebenarnya jadi dengan iming-iming uang muka kayak gitu jadi males gitu yang disangkanya karena perusahaan ini loyal ternyata nol besar gitu setelah di italitif pantas aja yang ngawancari kemarin itu ngomongnya pintar banget begini-gini ngomongnya kayak gitu eh buset gua bilang gua kagak ngerti yang kemarin ngomongnya cepet yang ini ngomongnya nyarisnya yang keren-ngeran yang laki-ngomong baru aja bangu dapet kerjaan ya Allah janjukan kuasamu jadi gini kan ini baru ketawa sih gue udah pagi-pagi bayangin ini jam 7 guys belum jam 8 loh gua udah kayak harus pulang lagi ke Bukasi gitu kan lucu belum ngapa-ngapain gitu gua belum ngapa-ngapain udah pulang lagi Hai aduh keren banget berhenti di tengah jalan motor emak lu sendiri kayaknya jadi eh sebuah farma terjadi pada hari ini bahwasannya kemarin gue pernah ngatakan seorang ya pas pulang jam 9 pagi ya 10 pagi aduh kok kosong sih kereta ya eh bu kemana aja bu kemarin pagi-pagi pada berjajal mau berangkatnya pada balik nah ini balik ke gue balik ke diri gue sendiri gue tadi pagi jam 2 pagi udah bangun matahari hari ini guys cukup cerah ya mudah-mudahan walaupun hati gue tidak secerah matahari hari ini pengen ke RSCM menemuin Mbak Wian tapi takut gagal nah ini hari libur harinya Mbak Wian nggak masuk ya ada hubungin Kak May aja deh nanti setelah tiba di stasi ini jalanan Jakarta pagi ini guys tanggal 19 Agustus 2020 cuy terlihat lengang ya karena libur mungkin beda dengan jalan-jalan luar kota yang di saat libur pasti akan ramai contohnya Banten kalau gue pulang hari Sabtu atau Minggu pasti jalan raya pandai-pandai gelang itu macet ya apa yang diharapkan ternyata enggak sesuai dengan ekspektasi ini ya mungkin Tuhan belum mengizinkan gue buat jauh dari dunia film selama ini jauh dari dunia hiburan yang membawa nama gue yang memberikan rejeki selama ini mungkin bukan bidang gue Tuhan belum ngeizinkan gue untuk beralih profesi intinya ya kan padahal gue udah bersangka baik dengan PH ini ternyata dibalik itu ada iming-iming uang gitu loh uang masuk ya kasihan deh loh ya nggak mau tahu keusahaan kita gue bilang kenapa nggak antisipasi apa dari sejak kelamaran itu dibuat dari sejak perekrutan karyawan itu dibuat bahwasanya karyawan yang masuk diwajibkan membawa uang 1 juta untuk biaya jaminan kenapa nggak begitu gue bilang jadikan para calon karyawan akan antisipasi gue gituin dia nggak terima uang itu sifatnya sensitif ya justru itu saya bilang ketika gue dibilang butihan kemarin ngomong untuk menyiapkan uang uang segitu ya gue kaget ah gue sompe loh gua nggak ada uang segitu udah gue jelasin dengan rinci keadaan sebelumnya tetep nggak mau tahu kayak sebodoh itu ya berarti nggak ada loyalitas sama sekali saya akan tunggu sejaran beri waktu satu bulan ya satu bulan udah syuting pacok udah nawarin gua kemarin buat di rumah semut memang enak nih ambil positifnya aja sih bahwa apa yang terjadi saat ini bukan sebuah keburukan intinya ambil positif hari ini gue bisa bangun lagi yang biasanya gue jam sini baru tidur ini biasanya hari ini jam segini jam habis subuh itu masih ngomong-ngomong yang sampai gitu kan sampai jam 6 jam 7 jam 8 tuh baru bisa tidur jam 8 nah ini gue udah udah bangun dari jam 2 udah siap kerja nah ternyata dunia ini tak seindah yang kok kira kawannya ya intinya gue harus apa namanya kalau kata si berlapang dada harus bisa 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 ya jadi gue ke Indomaret ada ATM BCA ternyataunya ATM nya nggak bisa diambil rusak ya Pak ada bapak-bapak ambil juga rusak gitu terus nggak lihat kode itunya A eh pak orang Banten iya neng nggak tanya tapi saya di Tangerang ya apa namanya dia tuh ujung Banten itu matang aku merata ternyata selamat menikmati hari minggu hari sabtu diin masuk ya cacai udah kelera gue ke warteg yang sama videonya gue bikin beli ikan patin goreng harga 11 ribu gue nyari ayam goreng kemarin enak deh gorengnya lumayan lah ya enak banget makan di warteg sampai habiskan uang 40 ribu itu amazigh ada manekin banyak banget manekin Jakarta mau kerja ibu tiri aja masih lebih baik dibandingkan jakarta ini gue dulu pulang dari Banten disini nih nungguin grep gak salah sih ya ini bekasih nih bekasih tanah abang 52 masih ada gak sesuai ekspektasi di depan ya om ini teman kotaknya bagus tuh bunganya bagus nih gue pernah beli baju apa celana terus pernah beli kos kaki pernah beli dalman turun disini 10 ribuan oh iya om 10 ribuan katanya kita omnya ibunya jualan iya emak iya emak iya emak mak nganggu hampas itu bun ayah berambutan ayah tinggal buuk sama ayah buuk mak taruhnya enggak dahan iya padahal cipong iji bena kalau kasihin sama iji beraya nanti nanti